Dari konteks tafsir, kan saudara tadi sebutkan bahwa dalam pidana tafsirnya bisa dengan tentu yang paling baik adalah tafsir yuristik dari kehendak undang-undang itu sendiri Memori Van Toiletting itu kan tafsirnya yang resmi, kemudian ada tafsir gramatika Nah pertanyaan saya, apakah boleh dalam pidana itu menggunakan tafsir perluasan dengan analogi? Sejauh yang saya pahami, analogi tidak dibolehkan dalam hukum jaringan Baik, saya masuk, dulu undang-undang satu tahun 1946, baik pasal 14 ayat 12, pasal 15 zaman itu, itu tidak dikenal sosial media Jadi kalau keonaran yang keonaran nyata, apakah mungkin kita kemudian menganalogikan keonaran yang nyata tadi kemudian dipindah ke sosial media Undangan saudara yang tidak boleh analogi Saudara ahli, undang-undang nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan terhadap undang-undang nomor 11 tahun 2008 Itu ansih mengatur hukum material saja atau termasuk hukum formilnya? Undang-undang ITE Iya, di dalamnya ada juga unsur formil Formilnya ya, betul Karena menyangkut juga masalah pembuktian juga ada Baik, dalam hukum formil melalui undang-undang ITE ini ada pasal 6 yang menyatakan bahwa Si itu harus dapat dijamin dengan cara dapat diakses untuk menjaga keasliannya dan utuhannya Dan harus dapat ditampilkan untuk menerangkan suatu peristiwa Pertanyaan saya, di dalam dakwaan muncul URL atau link Ya, sebenarnya itulah pintu ada atau tidaknya unsur kebencian itu disebarkan atau tidak Dan dalam ketemuan pasal link special ya, pasal 6 ini ya Berkaitan dengan pembuktian ITE Itu harus dapat diakses Setelah kami akses, itu tidak bisa Dan tidak pernah ditampilkan Hanya ditampilkan hanya kopian dari video Pertanyaan saya Apakah memiliki nilai pembuktian Karena saya adalah ada dalam pasal 6 tadi Silahkan Baik, sejatinya lebih tepat ahli digital forensik untuk menjawab ini ya Tetapi kalau kita lihat secara normatif kembali ke hal-hal tadi Ya sejauh bisa dibuktikan keasliannya Maka tentunya disitulah dia memiliki kekuatan pembuktian Demikian Baik, sejauh dapat dibuktikan keasliannya Saya lari ke pembuktian 184 KWP Ada bukti betul Saya ingin tegaskan Kalau kita ingin bicara Pembuktian yang paling sempurna terkait dokumen Apakah itu melalui keterangan saksi atau dokumennya itu sendiri? Ini misalkan terkait dokumen Dokumen itu asli atau palsu? Kekuatan ala bukti dengan pasal 184 yang paling signifikan itu apa? Pembuktian tertulis dokumennya itu sendiri ada aslinya atau tidak? Atau hanya keterangan saksi-saksi? Temannya lah, gurunya lah, kola wakil lah, katanya-katanya dan seterusnya Silahkan Ya, kalau menurut saya tentunya pertama-tama kepada pembuktian dari sudut digital forensik Barulah kemudian dikuatkan oleh saksi-saksi dan alat bukti yang lain Kalau berkaitan elektronik, saya masuk ke pasal 14, 1, dan 2 termasuk 19-1 tahun 1946 Ada kabar bohong Ini dakwaannya Tentu ada kabar benarnya Kabarnya adalah Saudara terdakwa dianggap mengedarkan kabar bohong karena menyebut ijazah Jokowi palsu Jadi dengan pasal 184 tentu harus ada dokumen tertulis tadi Saudara katakan tadi ijazah asli itu yang paling otentik Pertanyaan saya, Anda memberikan syarat tadi kalau ijazahnya hilang baru boleh Ini faktanya tidak pernah ada di dalam sebuah forum pembuktian persidangan itu surat keterangan Surat keterangan bahwa ijazah SD Jokowi-Dodo hilang Surat keterangan bahwa SMP Jokowi-Dodo hilang atau S1 Jokowi-Dodo hilang Tidak ada Yang hilang buku induk Kalau buku induk ada Nah pertanyaan saya Untuk menghilangkan praduga Saya ingatkan ada Giyom Lebih baik seorang hakim Melepaskan seribu orang Tidak bersalah Ketimbang menghukum satu orang Tidak bersalah Keyakinan apa yang bisa diperoleh oleh hakim Kalau tidak ada bukti otentik tertulisnya Padahal ini terkait dokumen Asli atau tidak Mohon diterang Ya, silahkan Diterangkan Diterang sebentar Pak Petua Ali Mau minum? Tidak usah yang mulia Kita si Cang sampai sore masyarakatnya Dilihat disitu Artinya tidak semata-mata Kepada Ijasa asli yang tidak dapat Di Persetunjukkan itu Baik Kalau untuk kasus yang lain mungkin bisa ya Ini misalkan ada kasus Pemalsuan surat Apakah kasus ini bisa jalan Kalau tidak ada Bukti Forensik terkait Suratnya Dia ada saksi Ada keterangan ahli Tapi tidak ada bukti suratnya Silahkan terangkan Ada kasus yang semacam Yang ditanyakan barusan juga Itu yang asli sama sekali Tidak bisa ditunjukkan Di Pengadilan Negeri Gorontalo Tetapi Majelis Hakim Memandang bahwa Surat yang dibuat oleh terdakwa Adalah Surat palsu Karena ketika dicek Di kantor catatan sipil Tidak pernah Ada Akte kelahiran Yang semacam itu Karena yang ditunjukkan terdakwa Hanyalah fotokopia Dalam konteks Sebentar Dalam konteks pembuktian Yang punya tangan Atau tanggung jawab Untuk membuktikan Itu Apakah jaksa Atau terdakwa Dalam kasus Dokumen palsu Ya beban pembuktian Dalam hukum Acara pidana kita Memang terletak pada Kundak jaksa Nah sekarang Dalam kasus berita bohong Yang ada dokumen palsu Ini angka Pembuktikan dong Kabar benarnya Ada dimana Beban pembuktian itu Apakah Yang mengatakan Ijasa Jokowi Palsu Atau Jaksa yang mendakwa Saudara Terdakwa ini Mengedarkan kabar bohong Ya kembali kepada Jaksa penuntut Jaksa Selanjutkan Selanjutkan Ini ada dua Konstruksi hukum Yang berbeda Ada kebohong Itu pasal 14 1 2 ya Kemudian ada Pabar yang tidak lengkap Atau tidak pasti Apakah mungkin Mendakwa satu peristiwa Tidak lengkap Tidak pasti Sementara buktinya Sendiri tidak lengkap Dan kita tidak Mendapatkan kepastian Karena sampai hari ini Tidak ada dokumen aslinya Bagaimana pandangan dari ahli Ya kembali kepada Soal keberadaan dari Alat bukti dan Barang bukti Sejauh masih bisa Didukung oleh Saksi-saksi Dan alat bukti yang lain Tentunya kembali kepada Bagaimana Hakim memandang Kemenuhan Adanya Minimum dua alat bukti Yang satu Baik Kalaupun minimum bukti itu Hanya ada pada ahli Dan saksi Misalnya Ini yang 184 tadi Sementara Bukti Ijazahnya itu sendiri Tidak dilengkapi Apakah mungkin Menakwa suatu kabar Tidak lengkap Sementara dakwaan tadi Bisa membuktikan Versi lengkapnya Ya Tadi melalui majelis hakim Sudah saya sampaikan Bahwa Sudah juga Ada kasus yang semacam ini Ya Tidak Bisa ditunjukkan Dokumen aslinya Karena yang bersangkutan Hanya bisa menunjukkan Fotokopinya Dan Hakim yakin Sesuai dengan Alat bukti yang lain Bahwa Telah terjadi Pemalsuan surat Sehingga dengan demikian Baik Itu kan proseden Saya kembali ke KUHAP Normanya Idealnya Kalau itu Sifatual seperti itu Normalnya Idealnya bagaimana Haruskah dilengkapi Bukti-bukti itu Lalu bisa Berdakwa tidak lengkap Atau tidak pasti Yang Dapat penerbitkan Kauan arah Ya Melalui yang mulia Kalau kita lihat 184 KUHAP Itu kan KUHAP Eh KUHAP 184 KUHAP itu Kan tidak Menyebutkan Dalam hal-hal tertentu Misalnya Wajib ini dan itu Misalnya Tetapi Hanya disebutkan Di 183 itu Didukung oleh Dua Minimum Dua alat bukti yang sah Ditambah Keyakinan Hakim Sehingga dengan demikian Kalau persepsi yang Saudara katakan tadi Baiklah itu kita Sampaikan melalui Tim penyusun Pembaruan Pembaruan KUHAP Oh begitu Perkaranya sekarang Saya pengen sekarang Untuk membeli Klien saya ini Saya kaitkan Kembalikan Nanti ini sangat Tergantung kepada Keyakinan Bukan Terkait suara Tapi yang lebih fokus Pada keyakinan Hakim Bukan Artinya Keyakinan Hakim itu Kalau kita baca Dalam literatur ya Keyakinan Hakim itu kan Bukan terbentuk Begitu saja Sebagai Taken for granted Jangan dari langit Tiba-tiba Tidak Tapi keyakinan Hakim itu juga kan Terbentuk Setelah Menilai dari Bagaimana Pembuktian Mungkinkah Suatu peristiwa Bisa dibekini Bahwa peristiwa itu Tidak lengkap Sementara Pembuktiannya Tidak lengkap Ya Kemungkinan itu Bisa-bisa saja Bisa-bisa saja Saya lanjutkan Saya mau Fokus kepada Unsur tadi Dalam pasal-pasal Pidana Apakah sebagian Atau keseluruhan Unsur pidana itu Harus terpenuhi Sehingga dakwaan itu Bisa terbukti Ya Melalui yang mulia Majelis Hakim Tadi sudah saya jelaskan Bahwa kalau kita Menganut pandangan Dualisme dari Mulyatno Beliau mengatakan Pemenuhan Adanya unsur Perbuatan pidana itu Juga harus didukung Oleh pertanggungjawaban pidana Sehingga Meskipun Perbuatan pidananya Terpenuhi Tetapi kalau Pertanggungjawaban Pidananya Tidak terpenuhi Maka Dengan demikian Tidak dapat Dipidana Tapi kalau Dari sudut pandang Aliran monisme Yang menyatukan Semua unsur Tindak pidana tersebut Tidak terpenuhi Satu atau lebih Unsur tindak pidana Dengan demikian Tidak terjadi Tindak pidana Dan tidak ada Pertanggungjawaban Tidak Itu kan Aliran monisme Aliran monisme Apa Dari Subjek Tidak bisa Dibuktikan Konsekuensi putusannya Onselah atau Frisbah Ya kembali kepada Apa yang tidak terpenuhi Tadi Kalau yang tidak terpenuhi Adalah subjek Yang tidak mampu Bertanggungjawab Maka dengan demikian Frisbah Yang dijatuhkan Tapi kalau Perbuatan itu ada Tetapi tidak Merupakan tindak pidana Maka Dalam hal ini Hakim akan menjatuhkan Onselah Pan Alir Has Fahili Artinya Itu peristiwa terbukti Tapi ternyata bukan pidana Ini lepas ya Onselah ya Saya lanjutkan Ini mudah-mudahan Frisbah atau Onselah ini ya Saya lanjutkan Dan konteks Tafsir Kan saudara tadi sebutkan Bahwa dalam pidana Tafsirnya bisa dengan Tentu yang paling baik Adalah tafsir Juristik dari Kehendak undang-undang itu sendiri Memori Van Tualetik itu kan Tafsirnya yang resmi Kemudian ada Tafsir gramatika Nah pertanyaan saya Apakah boleh Dalam pidana itu Menggunakan Tafsir perluasan Dengan analogi Sejauh yang saya pahami Analogi tidak dibolehkan Dalam pidana Baik Saya masuk Dulu Undang-undang Satu tahun 1946 Baik pasal 14 Ayat 12 Pasal 15 Jaman itu Itu tidak dikenal Sosial media Jadi kalau Keonaran Keonaran nyata Apakah mungkin Kita kemudian Menganalogikan Keonaran yang nyata tadi Kemudian dipindah Ke sosial media Undangan saudara Tidak boleh Analogi Tentunya dalam hal ini Kembali kepada Penggunaan dari Tafsiran yang lain Artinya Kita tidak Menggunakan Analogi Karena kalau Analogi itu Menyamakan Misalnya Binatang berkaki Dengan ikan Itu analogi Tetapi kalau Kita menggunakan Penafsiran Ekstensi Memperluas Seperti yang Digunakan di Makam Agung Belanda Dulu Hogerat itu Memutus Bahwa pencurian Aliran listrik Pun masuk Dalam kategori Pencurian Menurut Pasal 362 KOHP Sehingga dengan demikian Sekalipun Hanya dua Dari tiga Unsur Barang yang dimaksud Disitu Terpenuhi Tetapi Hogerat Waktu itu Sudah berpendapat Bahwa Unsur itu Sudah cukup Sehingga dengan demikian Terjadilah Adanya penafsiran Memperluas Atau ekstensif Saya mohon diterangkan Sekaligus diberi batasan Perbedaan Antara Penafsiran Sifatnya analogis Dengan ekstensif Dikaitkan dengan Kekhawatiran kita Banyak terjadi Kriminalisasi Terhadap Suatu peristiwa Yang sebenarnya Secara limitatif Tidak diatur Silahkan Ya Baik Lewat majelis ketua Tadi Saya sudah Sampaikan juga Bahwa memang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 Itu dibuat Dalam situasi Dimana kita Belum mengenal Kemajuan teknologi Seperti saat ini Tetapi sejauh Undang-Undangnya Belum pernah dicabut Sama sekali Maka Disitulah Penafsiran itu Sangat diperlukan Untuk Melihat Apakah Terpenuhi Saya bertanya tadi Terminologi Atau definisi Yang ekstensif Seperti apa Yang analogi Seperti apa Batasannya Seperti apa Sehingga Tidak rawan Kemudian Penyidik Jaksa atau hakim Melakukan Perluasan Satu tindak pidana Unsur-unsurnya Melampaui Apa yang dikendaki Pasal Dengan dalih Ini ekstensifikisme Kalau itu analogi Kan berarti Tidak boleh Kalau Intensif Batasannya apa Sehingga kami Nanti bisa Menuangkan Dalam materi Melalui yang mulia Tadi sudah saya jelaskan Dalam hal putusan Hograt Dalam hal Pencurian Aliran listrik Disitu jelas Bahwa Kata barang En En Hud Itu harus Memenuhi Tiga unsur 362 372 378 Jelas-jelas Bahwa barang Yang dimaksud Itu adalah Benda berwujud Kemudian Berkerak Kemudian Mempunyai Nilai ekonomis Tetapi Untuk Adanya Perwujudan Dari aliran Listrik Itu Tidak mungkin Dilakukan Karena Listrik Itu sesuatu Yang Tidak dapat Dilihat oleh Mata telanjang Nah Sehingga Kemudian Mahkamah Agung Memutuskan Cukup Jika Dua Dari Tiga unsur Barang Tersebut Sudah memenuhi Sebagai Adanya Unsur Barang Pada 362 Maka Kemudian Hograt Belanda Pada Waktu itu Kemudian Memutuskan Bahwa Telah Terpenuhi Unsur Pencurian Barang Meskipun Hanya Dua Diantara Tiga Unsur Yang Terpenuhi Nah Sedangkan Kalau Kita Menggunakan Analogi Ini Memperluas Begitu Saja Sesuatu Itu Sama Saja Dengan Benda Yang Dimaksud Tersebut Tadi Sudah Saya Contohkan Bagaimana Kita Bisa Menyamakan Misalnya Binatang Berkaki Empat Dengan Ika Nah Kalau Dia Sama-sama Mahluk Hidup Saja Oke Tetapi Kalau Dia Kita Katakan Sebagai Mahluk Yang Hidup Di Air Ini Binatang Berkaki Empat Jelas-jelas Tidak Di Air Ikan Di Air Nah Jadi Dengan Demikian Memang Kita Harus Lihat Analogi Itu Dalam Hukum Pidana Tidak Dibolehkan Sedemikian Lupa Baik Saya Lanjutkan Tadi Ada Perdebatan Sosial Media Kemudian Dianggap Itu Sebagai Keonaran Padahal Saya Sendiri Perdebatan Sosial Media Itu Biasa Bukan Honor Beda Pendapat Saja Kecuali Aktual Muncul Sebagai Suatu Tindakan Nyata Baru Nah Hal Yang Seperti Ini Ini Tipis-tipis Ini Apakah Perluas Analogi Atau Bagian Dari Intensifikasi Tafsir Sampai Kesana Extensif Tadi Ya Melalui Yang Melihat Tentunya Disini Kembali Lagi Kepada Soal Wedrahtalic Hate Soal Bersifat Melawan Hukum Itu Memang Kita Bisa Melihat Tadi Juga Saya Ungkapkan Bahwa Ada Kalanya Kita Lihat Perdebatan Di Sosial Media Saling Menyerang Saling Memaki Menjelekan Dan Sebagainya Tetapi Ketika Pihak Korban Katakanlah Tidak Mau Melakukan Pengaduan Sehingga Dengan Demikian Kasus Itu Tidak Dilanjutkan Maka Itu Hanya Sebatas Perdebatan Di Media Sosial Tadi Nah Tetapi Kalau Kita Kembalikan Kepada Sifat Melawan Hukum Tadi Maka Kita Lihat Dari sudut Bagaimana Sifat Melawan Hukum Yang Kita Anud Di Indonesia Artinya Lagi-lagi Juga Ahli Hanya Memberikan Parameter Tapi Terhadap Penerapan Kasus Ini Ahli Juga Tidak Tahu Dikembalikan Kepada Majelis Hakim Ya Tentunya Demikian Baik Selanjutkan Ahli Ini Undang-Undang ITE Kan Juntunya Ke pasal 45A Ayat 2 Yang ancaman Pidananya 6 tahun Kalau pasal Yang biasa Tadi Pasal 14 Itu 10 tahun Kalau Yang penodaan agama 156 Itu 10 tahun Nah Pertanyaan saya Apakah Dalam proses BAP Itu Termasuk Juga Ahli Ditanya Tentang Pandangan Ahli Terkait Pasal Penodaan Agama Karena Baru Yang Saya Diterangkan Tadi Baru ITE Sama Kabar Bohong Ya Saya Juga Ditanyai Waktu itu Tentang Penodaan Agama Ya Tetapi Saya Secara Objektif Juga Katakan Kalau Kita Kembali Kepada Ketentuan Yang Memasukkan 156 A itu Di KAHP Itu Jelas-jelas Bahwa Di dalam Undang-Undang Darurat Yang Menyebutkan Tentang Itu Itu Mensyaratkan Harus Ada Dulu Peringatan Dari Pihak-pihak Peringatan Dulu Ya Tidak Langsung Tidak Tampak Dalam Kasus Ahok Dulu Karena Ketika Dia Diduga Melakukan Penodaan Agama Itu Dia Tidak Diberikan Kesempatan Untuk Diperingatkan Terlebih Dahulu Harusnya Ada Peringatan Tetapi Saya Waktu Memberikan Pendapat Di Barat Skrip Saya Katakan Bahwa Seyogianya Sesuai Pasal 2 Pasal 3 Dari Peraturan Tersebut Itu Harus Di Peringatkan Terlebih Dahulu Sehingga Dengan Demikian Yang Bersangkutan Tahu Apa Yang Dia Lakukan Itu Sesuatu Yang Tidak Boleh Dilakukan Baik Yang Kedua Kalau Ini Berkaitan Agama Siapa Yang Punya Otoritas Untuk Memberikan Kualifikasi Bahwa Ini Telah Menurutai Agama Tertentu Misalkan Kalau Islam Siapa Apakah Boleh NU Boleh Muhammadiyah Kalau Kristen Apakah Boleh Individu Atau Gereja Tertentu Atau Ada Otoritas Representatif Agar Tidak Ada Perbedaan Pandangan Dari Agama Agama Yang Dimaksud Ya Dalam Hal Ini Memang Kita Lihat Ada Relatifisme Pemikiran Artinya Ini Sejauh Yang Saya Pahami Kembali Lagi Kepada Bagaimana Tafsir Yang Dimiliki Oleh Hakim Untuk Menilai Sejauh Manakah Telah Terjadi Penodahan Agama Atau Tidak Nah Artinya Sebatas Yang Saya Pahami Juga Saya Sebagai Ahli Pun Tidak Bisa Begitu Saja Mengatakan Bahwa Itu Sesuatu Yang Sudah Menodai Agama Kembali Kepada Soal Relatifisme Relatifisme Tadi Dan Saya Juga Ingatkan Bahwa Ketika Itu Sesuai Dengan Pasal 2 Dan Pasal 3 Dari Peraturan Tersebut Itu Masih Memberikan Kesempatan Untuk Diperingatkan Terlebih Dahulu Pada Yang Bersangkutan Kalau Prematur Ya Kalau Menurut Pendapat Saya Untuk Penodahan Agamanya Tentunya Tidak Bisa Begitu Saja Kita Terapkan Karena Tidak Dilakukan Langkah Langkah Yang Semestinya Sesuai Dengan Peraturan Tersebut Baik Lagi Tindakan Yang Pruden Karena Ini Terkait Agama Karena Putusan Ini Juga Bisa Jadi Proceden Nantinya Bagi Kita Semestinya Menggunakan Tafsir Keagamaan Yang Resmi Misalnya Kalau Dalam Islam Itu Majelis Ulama Indonesia Atau Boleh Kita Menggunakan Tafsir Pribadi Individu Tertentu Karena Ini Berkaitan Dengan Pendudahan Agama Untuk Lebih Hati-hati Agar Lebih Pruden Agar Tidak Salah Dalam Mengambil Keyakinan Ya Mohon izin Melalui Yang Mulia Karena Ini Bukan Kompetensi Saya Saya Tidak Memasuki Itu Bukan Ini Terkait Hukum Pembuktian Kan Nanti Harus Ada Pembuktian Di Antaranya Harus Ada Patwa Keagamaan Kalau Hindu Ya Dari Hindu Buddha Yang Lebih Pruden Dalam Bukti Tadi Agar Kita Tidak Masih Punya Dugaan Dugaan Lebih Pruden Mana Mengambil Keterangan Resmi Dari Representasi Lembaga Resmi Kalau Islam MUI Kalau Gereja Itu Dan Seterusnya Atau Dari Individu Saja Boleh Ini Untuk Menjaga Kehatian Kalau Melihat Secara Umum Kita Lihat Dari Common Sense Tentunya Lembaga Lembaga Keagamaan Itu Yang Dianggap Sebagai Representasi Yang Resmi MUI Kalau Dalam Islam Tapi Saya Harus Mengatakan Dengan Jujur Bahwa Di Kalangan Kami Protestan Bukan Hanya PGI Persekutuan Gereja Indonesia Kalau Dalam Kasus Ini Islam Dalam GBI Ada Lagi Persekutuan Pentecostal Persatuan Pantecosta Rija Betel Dan Sebagainya Jadi Tapi Kalau Kita Lihat Dari Sudut Ini Maka Representasi Dari Lembaga Lembaga Keagaman Demikian Tentunya Patut Untuk Menjadi Rujukan Bagi Haram Terima Kasih Yang Mulia Cukup Dari